Jadi apa yang dikatakan kepada Dira waktu mau melamar atau menghadirkan mama baru dalam hidupnya Dira? Jadi dari awal, sebenernya sebelum melamar, pertama kenal pun juga ya sampai mulai deket, ya aku selalu jujur sama Dira gitu. Jadi ya ini cerita aja padanya emang mau deket gitu. Kan udah memang kita udah punya apa ya, kayak udah punya cara berkomunikasi yang kita berdua bisa gitu ya, yang kita udah biasa gitu ya. Ya sampai akhirnya waktu mau melamar juga ya beberapa orang pertama yang aku kasih tau sebelum kejadiannya sampai sesudah kejadiannya tuh ya Dira. Jadi aku kasih tau. Kalimat persisnya tuh seperti apa, masih inget gak? Iya. Si Koto mau dicontoh gitu kan sama pasangan di sebelah saya, bener gak? Iya, jangan salah. Ini jadi percontohan nih. Gak, jangan, jangan. Itu tuh bahaya. Nanti kita tanya ya, gimana kalimatnya, gimana kalimatnya itu. Jangan-jangan dulu pernah nanya juga, sama aja. Kalimat sih biar gak yang gimana-gimana, cuma ya intinya sebenarnya ya kualitas hubungannya ditingkatkan gitu. Bukan cuma cara ngomong sama anak-anak beda kan. Ngomong punya mama baru gak? Gak gitu sih. Ngomong punya adek lagi. Gak sih, pokoknya dia udah tau kok, malah justru ah. Dira lu yang pernah nanya sih ke kita. Mampasih gak, kita gak sama-sama terus aja. Karena ngomong intens banget, kita udah intens banget. Kita tuh setiap hari loh, aku syuting aja tuh pasti yang jemput Aldi sama Dira, atau kita makan bareng di lokasi syuting Aldi sama Dira. Dan dirinya juga pintar menempatkan diri ya, kamu juga pintar, mungkin jiwa keibuan kamu juga besar, jadi anak-anak nyaman gitu sama kamu juga. Gak tau juga, gak ada sih gitu-gitu ya. Sebenernya ya kita semua berasanya kayak love at first sight aja bener-bener, jadi aku sama Ririnnya, terus Diranya juga sama Ririnnya. Nah kalau Mas Aji gini, ngomong sudah kayak memberikan informasi sentilan-sentilan gak, Kak Raffi gitu kan? Nah pertama kali waktu mau jemput dia juga bilang, Mas besok ikut Papanya ada acara, acara apa Pak? Kamu udah tau gak? Dia tau tapi dari temen-temennya cuman gak mau ngasih tau gitu loh. Dia tau dari temen-temennya? Ya berita-berita kita, terus tapi di mobil sambil ngobrol gitu, mas Papa mau cerita gitu kan, ini ngomong begini bener-bener gini, Papa mau cerita-cerita apa Pak? Besok kamu ikut temenin Papa ya, buat apa dia bilang gitu, nah Papa mau kenalin kamu sama temen deketnya Papa, oh iya Pak, gitu aja. Terus baru aku tanya, kamu udah tau belum? Udah sih dari temen-temen gitu, mungkin karena pemberitaan dia tau dari situ, tapi akhirnya malam itu aku cerita semuanya sama dia. Namanya Tante Bella, besok kamu ketemu, be nice ya, ya Pak gitu. Udah. Oh jadi, tapi bukan artinya kalau seandainya Raffi gak nonton pemberitaan, artinya Mas Aji belum tentu ngasih tau ke dia dong? Aku pasti cerita, karena belum ada kesempatan untuk kasih tau ke Raffi, kan Raffi gak tinggal satu rumah, kan Raffi tinggalnya sama mamanya, jadi gak punya kesempatan untuk banyak ngobrol, jadi waktu ketemu langsung ngobrol. Jadi kalau setiap ketemu, itu kualitas obrolan, baru aku tingkatin gitu, semuanya tentang apa yang terjadi, cerita semua sama dia. Pertanyaan saya begini, waktu Aldi, Mas Aldi ini mau menikah dengan diri, tentunya kan biar gimana pun juga harus ada persetujuan anak, dan yang penting anak harus merasa nyaman. Ya, itu yang memang penting. Nah kalau pertanyaan saya ke Mas Aji nih ya, kalau seandainya, ketika nanti memang hubungan kalian kan niatnya emang serius gitu, apalagi sudah ikatan seperti ini, tapi tiba-tiba satu dan lain-lain, ternyata Raffi ini ada perasaan keberatan. Yang kata Mas Aji lakukan apa? Pertama yang mungkin akan memberi pengertian kalau dia keberatan, tapi ada satu kata-kata dari dia yang membuat itu semua hilang gitu loh. Yang penting Papa happy, aku happy. Ada satu kata-kata itu yang membuat tandanya dia bisa mengerti situasinya seperti apa. Yang penting Papa happy, aku happy-happy aja.